Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi dengan saya jadi dalam video kali ini saya akan menjelaskan kelebihan dan kekurangan kalau kita menggunakan darkron atau busa di dalam box speaker ya nah kira-kira apa sih kelebihan dan kekurangan kalau kita menggunakan busa atau darkron di dalam box speaker nah mungkin bagi kita yang masih pemula masih belum tau kenapa ada box speaker yang di dalamnya dikasih busa ya kira-kira apa sih fungsinya nah silahkan bisa kalian simak aja videonya ya agar kalian juga tambah pengetahuan tentang dunia audio nah bagi kalian yang senior silahkan koreksi aja apa yang saya jelaskan disini dan bisa kalian tambahkan juga nanti di kolom komentar ya nah untuk yang pertama saya akan menjelaskan apa sih fungsi dari busa yang ada di dalam box speaker atau darkron yang di dalam box speaker sebenarnya saya sudah membuatkan videonya ya apa itu fungsi busa di dalam box speaker silahkan kalian simak aja ya kalau kalian belum menontonnya di channel ini namun saya akan menjelaskan lagi disini namun dengan penjelasan yang singkat nah fungsi darkron pada box speaker atau busa pada box speaker adalah berfungsi sebagai beredam ketanganan dan beredam frepensi yang gaung ya baksa-baksa yang menggunakan darkron di dalam boxnya suara bahasa yang dihasilkan itu terdengar lebih bulat dan lebih empuk nah jadi itu berdasarkan pengalaman juga ya pengalaman juga saya menggunakan busa di dalam box speaker ya jadi suara yang dihasilkan dari subwoofer itu lebih bulat dan juga lebih empuk nah oke yang selanjutnya kita akan membahas kelebihan dan kekurangan kira-kira apa sih kelebihan dan kekurangannya kalau kita menggunakan darkron atau busa di dalam box speaker nah untuk yang pertama saya akan menjelaskan tentang kelebihannya ya nah untuk kelebihannya adalah suara yang dihasilkan itu lebih empuk ya kalau kita gunakan busa ini untuk speaker subwoofer ya jadi ini berdasarkan pengalaman juga ya saya saya membedakan untuk yang dikasih busa dan untuk yang gak dikasih busa itu ada perbedaan suaranya ya nah kalau yang dikasih busa atau darkron itu suara yang dihasilkan itu lebih empuk ya dan juga lebih bulat untuk kelebihan yang selanjutnya adalah suara lebih baik nah ini juga ada hubungannya dengan tadi ya suara yang dihasilkan itu lebih empuk ataupun juga lebih bulat dan juga frekuensi yang gaung itu bisa teratasi ya atau frekuensi yang bisa memicu feedback itu bisa teratasi ya kalau kita menggunakan darkron atau busa di dalam box speaker nah untuk kelebihan yang selanjutnya kalau kita menggunakan busa di dalam box speaker adalah suara yang dihasilkan itu tidak gemerat ya kalau kita memutar mesin dengan volume yang tinggi nah ini juga ada hubungannya dengan box speaker ya jadi kalau jadi kalau kita menambahkan busa di dalam box speaker maka box speaker itu akan apa namanya ga bergetar ya kalau kita menggunakan atau kalau kita memutar musik dengan volume yang tinggi khususnya di speaker subwoofer kalau yang satu ini ya jadi kalau kita menambahkan busa di dalam box speaker atau darkron di dalam box speaker maka suara yang dihasilkan itu ga gemerat ya meskipun kita memutar musik di volume yang tinggi ya nah untuk kelebihan yang selanjutnya adalah box tidak bergetar nah itu tadi saya sudah katakan kalau kita menggunakan busa atau darkron di dalam box speaker maka box speaker itu akan tidak bergetar walaupun kita memutar musik itu secara keras ya atau secara ekstrim ugal-ugalan gitu istilahnya itu box speaker akan anteng-anteng saja karena sudah ada peredamnya di dalam box speaker tersebut yaitu busa atau darkron tadi ya nah terus untuk kekurangannya apa kalau kita menggunakan darkron atau busa di dalam box speaker nah untuk kekurangannya adalah kita harus merokok kocep yang lebih ya otomatis karena kita harus membeli ya membeli busa ataupun darkron kalau kita ga membeli ya kita ga mungkin punya busa yang akan kita gunakan ya itulah kekurangannya kita harus merokok kocep yang lebih atau perlu becet yang lebih perlu becet yang lebih ya nah untuk kekurangannya selanjutnya adalah suara yang dihasilkan lebih pelan nah ini juga berdasarkan pengalaman jadi kalau kita mengasih busa di dalam box speaker atau darkron dalam box speaker kalau kita bandingkan dengan kalau kita tidak mengasih busa atau darkron dalam box speaker maka suaranya itu akan berbeda ya atau kekerasan suaranya itu akan berbeda nah untuk yang menggunakan darkron berdasarkan pengalaman saya si suara yang dihasilkan itu lebih pelan ya memang lebih pelan namun menurut saya suara yang dihasilkan itu lebih baik oke jadi itu kelebihan dan kekurangan kalau kita menggunakan busa atau darkron di dalam box speaker mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kalian ya saya nyanyi-nyanyi aja apa yang saya tahu silahkan bagikan yang sudah senior atau lebih tahu dari saya kalian bisa mengoreksi aja ya atau bisa menemukan di kolom komentar terima kasih sudah menonton sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh